Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Hari eksekusi pun tiba! Tim Dancer datang tepat pada waktunya Dan kami pun menanyakan kesiapan kepada mereka Untuk show hari tersebut Ini loh venue-nya Serius disini? Terima kasih telah menonton! Selamat tinggal di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di dalam pesawat juga sih. Itu artinya kalau di dalam pesawat kalian berubah? Kayaknya sih iya ya. Penyesuaikan sih. Saya kaget ketika Tim Dancer mengatakan bahwa dia belum tahu seperti apa venue pelamaran nanti. Dan benar saja ternyata mereka shock ketika mereka tahu bahwa mereka akan melakukan eksekusi pelamaran di dalam cabin pesawat. Nah. Dimana? Jadi di sini. Ini lokasinya untuk Dancer. Mungkin kita akan horizontal. Dimana? Ini sempit banget ya kalau menurut aku. Kita berempat terus. Harus ini harus ada gerakan yang harus berubah juga. Bisa nggak untuk DR ulang lagi? Bisa sih. Udah sih. Udah sih. Si Roda jam? Kira-kira sih jam setengah empatan. Setengah empatan ya? Jalan. Berarti sekarang masih jam 2. Sempat lah ya 15 menit. Eh 30 menit? 30 menit lah. 30 menit ya? Ya udah udah minta tolong kita aja. Ditemani oleh tim melamar, teman-teman dari Dancer pun melakukan latihan di dalam cabin pesawat dengan space yang lumayan sempit untuk melakukan sebuah gerakan tari. Ketika tim dari melamar sedang melakukan rehearse, tiba-tiba mata cincin Ramon terjatuh. Kemudian kami mencarinya dan mengalami kesulitan karena ukurannya yang sangat kecil. Tapi akhirnya Ramon menemukan mata cincin tersebut. Hari semakin sore dan kami pun langsung melakukan rehearsal. Di eksekusi pelamaran kali ini ada beberapa hambatan. Yang pertama, area pelamaran yang lumayan sempit untuk teman-teman Dancer melakukan sebuah koreografi. Kemudian kameramen pun sedikit sulit untuk menentukan blocking kamera. Dan rehearsal kali ini memakan waktu yang cukup lama. Ini berhubung blocking-nya begini agak-agak ribet sih menurut saya. Tapi kita coba nanti kalau bisa semua dancer kita mix nih mejanya. Jadi nggak semua dancer di satu meja ini. Ada campers yang di sini satu fungsinya adalah untuk mengambil ekspresi si yang dilaman. Dan satu lagi di belakang persis itu mengambil pusok. Itu gimana kamar dia. Jadi misalnya cewek di sini nih? Apa di sini ada di situ? Itu pasti ya, ceweknya di sini pasti. Harus ya? Nah, karena sih menurut saya dengan blocking-an kayak begini sih ya kita semaksimal mungkin sih. Jujur, saya gelagi banget. Karena banyak persiapan yang belum beres sih kan pas waktu latihan. Dan saya coba mengulur-ngulur waktu sampai akhirnya tuh Rauda meminta kepastian saya tentang janji tersebut. Mon, posisinya Rauda udah sampai mana? Ya ini sih, cewek dari tadi udah ngelain-ngelain. Ngelain apa? Hah? Nanyain. Di mana gitu. Biasanya cewek juga nggak begini. Hmm, saya cukup grogi banget. Saya juga kebetulan udah janjian di situ sama Rauda. Sampain lepon, sampai SMS. Pokoknya saya benar-benar grogi banget waktu itu. Dia tuh orangnya on time banget ya? Ya, bisa dibilang sih gitu. Oke, terus kalau ini kan kita agak sedikit ngelur waktu nih, bete nggak dia? Biasanya sih agak bete begitu. Tapi ini memang udah koordinasi sama temen. Jadi menjual sama temen-temen. Kayak takut gitu sih? Hah? Tegang aja gitu. Soalnya tuh, soalnya dia dari tadi udah ini tapi gue nggak jam-jam. Ini udah curiga. Kayaknya sih, makanya tuh mumpung belum curiga. Nah udah, apa? Gue coba hubungi kamu. Tapi kamu kayaknya coba cari-cari banyak alasan kan? Iya. Ini makanya aja tuh. Oke, di mana? Banyain modelnya gitu. Oke. Ini posisinya udah deket. Ini kita prepare aja. Mau nggak mau. Udah masuk deh. Cincin udah? Udah siap. Udah siap. Udah siapin speech? Oke. Sekali lagi saya nanya. Yakin nih pengulaman Rauda? Nah. Oke ya. Rehezo pun selesai. Blocking kamera aman. Dan kami pun meminta Ramon untuk menjemput Rauda yang sudah berada dekat dengan lokasi. Ramon sudah sama calonnya ya, udah mulai masuk lokasi. Ramon udah mulai masuk lokasi ya sama calonnya. Yang di dalam venue siap. Ramon udah mulai naik tangga. Udah mulai naik tangga ya. Ramon udah mulai naik tangga. Crew udah standby ya di dalam venue. Crewnya udah standby semua ya di dalam venue. Oke udah di bangku reservasi ya si Ramon sama Raudanya. Tahan dulu, tahan dulu. Jangan play musik. Hz. Anda oke sekarang boleh musik. Dancer udah mulai masuk ya. Oke! Siap-siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku lakuin semua ini hanya buat kamu, biar kamu makin bahagia dan lengkap nanti. Dan hari ini aku ingin lamar kamu. Apakah kamu mau jadi calon hibu ini dengan anak aku? Kalau mau dipakai, kalau enggak mau ya buang. Aku gak bisa berkata apa-apa. Dan bener-bener ini orang gak kepikiran ini bakal kayak gini. Karena hari ini yang kamu bener-bener bikin aku betek bener-bener. Terus, guys. Sumpah hari ini menurut aku betek banget sama kamu. Gak terpikirkan sama sekali bakal kayak gini. Dan makasih banget selama ini kamu udah sabar melukin aku. Kamu udah mau sabar banget. Bener-bener sabar-sabar banget lah. Aku mau sabar. Cinta bukan hanya sekedar kata atau makna. Tapi cinta adalah tindakan yang nyata. Bicara soal cinta, di sini jawabannya. Hanya di belakang. Cinta adalah suatu kondisi di mana kebahagiaan orang lain menjadi penting bagi kebahagiaan kamu sendiri. Terima kasih. 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 Terima kasih.